Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia memiliki peranan vital dalam pemenuhan gizi untuk kesehatan masyarakat, mengingat tingginya kasus stunting pada tahun 2021 yang mencapai angka 24,4% berdasarkan studi status gizi Indonesia. Pemenuhan produk beras berkualitas yang memenuhi standar gizi tentu menjadi perhatian khusus untuk menanggul lagi masalah tersebut. Kali ini kami berkunjung ke gudang Pulau Kartasura, Sukohar, Jawa Tengah, untuk melihat berbagai macam produk kembangan dari pulau, yang salah satunya berguna bagi pencegahan masalah stunting. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Saya Abu dengan Pak Edi. Pak Edi hari ini. Oh iya, saya tadi dari depan, dari Satpam diarahkan untuk ke Pak Edi katanya. Ya, iya. Terkait ini, Pak. Terkait produk dari Bulog. Ini kan ada divisi yang untuk komersial ke masyarakat gitu. Bisa diceritakan, Pak, 6 pemawan produk ya? Yang produk komersial kami ada beras nanas madu, terus gula manis kita, ada beras 40 feet, terus yang medium, beras medium kita juga ada, yang untuk KPS-nya. Ada sleep beefood, ada beras hitamnya, capeng. Kami bekerja sama dengan Sofi untuk penjualan secara onlinenya, biasanya juga ada sistem promo-promo, Pak. Yang mereka dari Sofi, semua produk-produk yang kita jual dari DCMP ini bebas ongkin. Sepertinya dari Sofi nanti, tinggal klik, yang ada harga kita pesan, nanti sistemnya Anu kita sudah sampai dengan bekerjasama dengan CNA kita juga. Kita punya produk namanya beras 40 feet ya, jadi di situ, apa itu beras 40 feet? Beras 40 feet adalah beras terfortifikasi, jadi sudah kita tambahkan zat-zat gisi yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya vitamin B1, B3, B6, B9, B12, zat besi maupun zinc. Nah, kelebihannya itu sangat bermanfaat untuk ibu hamil, untuk mencegah catat lahir, dan juga mencegah anemia, dan tentunya juga untuk pencegahan stunting. Selain menyediakan produk komersial untuk masyarakat luas, Kudang Pulau Kartasura juga menjalankan program KPSH, yakni Ketersediaan Pasukan dan Stabilisasi Harga, guna menjaga harga di tingkat konsumen agar tidak terjadi lonjakan. Kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Feb Rujan Niko, selaku Kepala Kudang Pulau Kartasura, untuk mengetahui bagaimana mekanisme program ini berjalan. Ini Kudang Apean yang memimpin cadangan beras pemerintah. Dalam program pemerintah ini sekarang masih ada KPSH, Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga. Dulu itu namanya operasi pasar, intinya sama saja itu operasi pasar untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Supaya tidak melambung tinggi, intinya itu. Kita ada banyak saluran distribusi, ada yang ke distribusi distributor, ada yang retail. Juga ada retail itu terdiri dari retail offline dan retail online. kita di Soloraya ini sekitar ada 100 RPK, yaitu rumah pangan kita yang menyalurkan beras KPSH dan komoditi blok. Kalau RPK itu ya retail itu yang kecil, kecil-kecil lah. Tapi yang untuk distributor itu kapasitasnya besar. Terus yang disalurkan itu yang jenis apa Pak? Yang untuk operasi pasar? Medium. Medium 20%. Kemasan kita untuk distributor 50 kilo. Itu yang distributor ini? Sekarang juga ada untuk retail itu 50 kilo dan 5 kilo. 5 kilo? Jadi nanti dari 50 kilo kita kemas ulang ke 5 kilo untuk langsung dipasarkan yang mayoritas itu ke RPK. Atau bisa pembeli langsung ke gudang, membeli beras yang 5 kilo itu. Masyarakat gitu datang langsung ke sini? Bisa. Siap. Kita layani setiap saat. Selain sebagai stabilisator harga beras, bulok juga berperan penting dalam penanganan isu kesehatan masyarakat. Dengan inovasinya menciptakan produk beras terfortifikasi yang didalamnya terkandung banyak vitamin, guna menanggulangi masalah stunting.